Kembali lagi di channel Guru Mantap Part 5 Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai petunjuk penggunaan aplikasi PDSS untuk SNMKTN tahun 2022 yang bersumber dari halaman resmi ltmpt.ac.id Ada pengtahapan pengisian PDSS yaitu adalah verifikasi data sekolah pengisian siswa eligible pendefinisian kurkulum dan pengisian nilai Ada pun URL untuk masuk ke aplikasi PDSS yaitu pdss.ltmpt.ac.id Kemudian login menggunakan akun ltmpt yang telah terkantah Selanjutnya, Bapak Ibu akan diarahkan ke profil sekolah yaitu informasi sekolah dan juga ada data ltmpt kemudian juga ada informasi biodata kepala sekolah Pastikan semua data pada halaman ini benar Jika masih terdapat kesalahan untuk segera melakukan verifikasi dan validasi melalui halaman perpalsp.data.camdickboard.go.id Kemudian verifikasi data sekolah yaitu jurusan sekolah Seperti jurusan IPS, IPA, maupun jurusan bahasa jika ada pada sekolah tersebut Selanjutnya, verifikasi data sekolah yaitu finalisasi data Pastikan Anda hanya melakukan finalisasi data sekolah jika memang semua data sekolah telah sesuai Pada finalisasi data sekolah, Anda akan melakukan finalisasi untuk profil sekolah dan jurusan Profil dan jurusan sekolah tidak dapat berubah lagi setelah finalisasi dan Anda bisa mengikut siswa eligible Selanjutnya adalah pengisian siswa eligible yaitu sesuai dengan kemeringkatan Silakan melakukan tambah siswa atau melakukan impor data siswa Pengisian siswa eligible bisa satuan Ini artinya bisa mengikut satu persatu atau menggunakan CSP yang bisa di-develop pada aplikasi PDSS ini Selanjutnya adalah tahap finalisasi pengisian siswa eligible Pada finalisasi data siswa ini, Anda melakukan finalisasi untuk data siswa per jurusan tidak termasuk nilai Setelah finalisasi, Anda tidak dapat menambah atau menghapus data siswa Siswa yang sudah ditambah lebih kotak akan terhapus dari ranking terbawah Jadi pastikan Anda hanya melakukan finalisasi data siswa jika yakin peringkingan siswa eligible sudah sesuai Selanjutnya adalah pendefinisian kurkulum yaitu kurkulum per semester dan juga mata pelajaran per kurkulum Definisikan semua kurkulum termasuk mata pelajaran, KPM dan jam untuk semua tingkat jurusan dan jenis studi Selanjutnya, pada pendefinisian kurkulum dilakukan tahap finalisasi data kurkulum Anda akan melakukan finalisasi untuk data kurkulum dan jenis studi siswa tidak termasuk nilai Setelah finalisasi, Anda tidak dapat mengubah kurkulum atau jenis studi siswa Jadi silakan Bapak Ibu datanya dicek sebelum melakukan finalisasi data kurkulum Langkah selanjutnya, baru pengisian nilai dari data siswa eligible yang sudah di input Jadi diisikan nilai siswa sesuai dengan jurusannya Kalau untuk jurusan IPA, itu ada nama pel, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Wajib, Fisika, Kimia, dan Biologi Sedangkan untuk jurusan IPS, ada Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Wajib, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi Silakan mengisi nilai untuk semua siswa Pengisian bisa dilakukan satu persatu atau impor nilai menggunakan CSV Mohon hanya menggunakan CSV dari hasil download pada aplikasi Jangan lakukan perubahan, misal menghapus NDSN pada CSV template tersebut Untuk mengunduh templatenya bisa pada bagian ini Unduh template, tinggal diklik saja tulisan berwarna biru ini Selanjutnya adalah finalisasi dari pengisian nilai siswa eligible Anda akan melakukan finalisasi untuk data nilai siswa Setelah penilisasi, Anda tidak dapat mengubah data nilai siswa termasuk status khusus siswa Jadi silakan tentang persetujuan ini jika data yang Bapak Ibu masukkan sudah sesuai dan sudah benar Langkah selanjutnya adalah pengisian status khusus siswa Jadi yang dimaksud disini adalah jika terdapat siswa eligible dengan status khusus Misalkan pindahan atau tidak naik kelas, pertukaran belajar atau bukti Sekolah dapat mendefinisikannya pada saat pengisian nilai Tata cara pengisian kurikulum dan nilai serupa dengan pengisian untuk siswa tanpa status khusus Demikian Bapak Ibu mengenai informasi tentang petunjuk pengisian PDSS untuk SNMPTN tahun 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!